Intro Oke Halo 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 teman-teman Welcome Welcome to Mr. Ruli Channel Oke teman-teman Kita balik lagi di video GTA 5 Real Life Buat teman-teman ya Kita udah masuk di episode Berikutnya Gue lupa episode berapa 84 kayaknya teman-teman ya Oke Teman-teman Di video kali ini Ya Sultan Bejo bakalan Ngecek proyek rumahnya teman-teman ya Kalian tau kan Proyek rumah Sultan Bejo ada di mana teman-teman Yang di itu tuh Yang di desa itu loh teman-teman tuh Yang di desa Yang waktu itu kita pas Kita mudik teman-teman kan Kita sempet nyari tanah kosong tuh teman-teman tuh ya kan Dan akhirnya kita dapet Tanah di daerah deket pantai gitu Dan akhirnya kita Bangunin villa disana teman-teman Teman-teman ya kan Oke jadi kita bakalan cek progressnya itu Seperti apa sekarang gitu teman-teman ya Oke jadi sebelum kalian lanjutin Aduh kepaus teman-teman Oke jadi sebelum kalian lanjut nonton Pastiin kalian udah like dulu video ini Pastiin kalian udah like dulu video ini teman-teman Karena satu like kalian teman-teman Satu like dari kalian tuh Kalian tap yang jempol ke atas itu teman-teman Itu sangat berguna teman-teman ya Aduh Fpsnya drop kenapa tuh Mungkin karena kebanyakan pohon tuh di belakang tuh Aduh Dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dari sekarang teman-teman ya Oke teman-teman Jadi ini Sultan Pencu udah merah-merah nih Sama si Juminten nih teman-teman nih Kalian lihat nih ya kan Tapi kita coba ajak si Juminten nih Teman-teman si Juminten kira-kira mau ikutan gak nih Ngecek proyeknya Eh Juminten Kamu mau ikut gak ngecek proyek yang di desa Gak usahlah bang Aku dirumah aja nemenin si kakek Kasihan dia sendirian Oh yaudah Kalo gitu Abang jalan dulu ya Oke bang Hati-hati di jalan ya Oke teman-teman Jumintennya gak mau ikut ya Dia mau jagain kakek dirumah Kalo gitu kita jalan Sendiri aja teman-teman ya Gak mau pake bodyguard dulu lah Jadi karena katanya Apa Banyak juga yang Minta katanya Bang mobil Bugatti nya pake dong Biar kayak Sultan beneran Oke Kalo ini kita bakalan pake mobil Bugatti Tanpa disupirin ya teman-teman ya Enjoy aja ya kan Kita seperti Sultan-Sultan low profile Kita nyupir sendiri teman-teman ya Lama nih Lari-lari Sultan Sultan Pejo Waduh Ini ngapa nih Wah Oke jadi kita menemukan bug lagi disini teman-teman ya Nanti kita benerin lah ya Oke Jadi kita kemarin udah beli mobil Nissan Juk gitu ya Juk Juk Sekarang kita masuk Nah ini gue udah punya bodyguard yang wanita lagi teman-teman Sekarang Mana Bugatti nya nih Wah Bengkel gue nih teman-teman Aduh Jadi di video sebelumnya Sorry nih kalo Rada hancur ya video gue itu Kayaknya gue salah-salah Setting grafik teman-teman Nah di video ini Alhamdulillah udah gue benerin Tapi kalo masih jelek juga Menurut kalian gue gak tau Dan nih apanya lagi yang kena Menurut gue sih udah better teman-teman Oke Plat nomor gue baru dong teman-teman Kalian liat tuh Anjay Oke kita jalan Lokasinya itu gue agak lupa teman-teman Jadi kita cek dulu Nah jadi kita bisa di Oh sini teman-teman Lumayan jauh Loh kok dia malah nyuruh lewat bawah Deketan mana emang Oh kok lewat sini lewat tol nih teman-teman Kayaknya nih Oh kayaknya lewat deketan lewat sini ya Kita percaya aja sama GPS nya teman-teman ya Gak ini yang jadi masalah satu nih teman-teman Pager gue ngapa yang ngatuh konslet nih Gak mau nutup nih Udah lah Biarin aja lah pager ya teman-teman ya Oke kita cabut Nah ini kita udah mirip Sultan beneran belum nih Udah pake bugati nih teman-teman sih Ngebut banget nih bugatinya nih Oke Upp macet Nah Kita terjebak macet teman-teman Gak sih lapu merah bukan terjebak macet Aduh lapu merah ya kita tungguin dulu teman-teman Kira-kira udah sampe mana nih ya progresnya ya Apakah sudah Hampir mau jadi Atau masih berapa-berapa persen Orang naik PSP ya Pantes lama Misin misin Oke Misi misi Eh Wah gue mau ditabrak anjay Keren banget sih ini mobil Wah udah lampu hijau Yuk cabut cabut Kok rame amat ya jalan rayanya teman-teman ya Biasanya gak rame anjay Jadi rame gini anjay Jalan rayanya Neng Misi misi Wuh Gelap 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 Kita nyalain lampu Nah Ini rame nih jalan rayanya nih Aduh Sampe patah gitu anjay Sampe patah patah gitu Oke Lurus ya Tolnya aja rame gitu teman-teman Kita gak bisa Jadi gak ada celah buat ngebut gitu loh teman-teman ya kan Oke Suaranya Wuh Oke Jadi karena kemarin banyak yang protes Katanya si Bejo dicukur Suruh cukur jenggot Yaudah Terpaksa gue cukur jenggotnya teman-teman ya Ini kemana nih jadi ngaco Oh enggak Gue cukur jenggot dan gue balikin ke rambut yang lama Oke Ini gue jujur sama kalian nih Rambutnya si Bejo teman-teman Itu Sedikit yang bagus itu ya menurut gue yang ini Yang spike ini teman-teman Jadi jarang rambut bagus Buat si Bejo ini teman-teman Mungkin kalau kalian itu ada yang Jago moding rambut buat GTA Boleh deh Coba kalian bikinin rambut yang bagus buat si Bejo gitu Nanti gue pake gitu teman-teman Cepet tau kan diantara kalian ada yang suka gitu Ngemot-ngemot gitu Oke kita lanjutin perjalanan Ya menurut gue grafiko udah lebih mending nih Udah balik ke semula lah Gue pengen nginstal ulang GTA lagi loh teman-teman Cuman ya karena gue harus nge-upload tiap hari kan Ya gue gerak cepet gitu Harus gue upload gitu Eh harus gue upload harus cepet-cepet gitu nginstal ulang ya Ini ngomong-ngomong Bugatti apa ya? Gue lupa namanya nih Veyron apa Ciron ya? Kan ada juga yang minta pada Bugatti Ciron tuh Ini kayaknya Veyron ya berarti ya Tolong tulis di komentar ingetin gue ini Bugatti apa teman-teman Nggak ada namanya masalahnya Nuh Oke Yuk lanjut Kita lanjut jalan belok kiri Oke kita masuk ke tol lagi nih Ini kok udah disini udah deket nih kita nih Nggak terasa nih jalannya apa nih Pasti udah ngebut nih Oke Udah Sampai loncat gitu anjay Eh Kalem Pelan-pelan kita santai Oke udah masuk tol yang selanjutnya pun masih macet teman-teman ya Ini sebenarnya tol Bukan sih kalau tol kan harusnya ada yang buat bayar-bayar gitu Kayaknya bukan tol ya ini Ramai banget anjir jalannya Bagaimana mau lewat gue nih Missy Nggak bisa Nggak bisa santai nih Oke pelan-pelan Ini gue belum nabrak loh teman-teman ya kan Belum nabrak gue Jago kan gue Oke kita salip teman-teman Alright Oke pelan-pelan Ini banyak mobil Fortuner sama Fajero nih SUV-nya nih Asik Semoga kalian tidak bosan menikmati perjalanan dengan Sultan Bejo teman-teman Mobil keren juga nih anjay Wey Lecet datu mobil dia Sorry bos Mobil gue lecet dah nih Sama-sama punya mobil keren nih Oke gue mau salip Oke Kita nyalip laut bahu jalan anjay Salah Nggak boleh Laut kiri kan harusnya Dia kan di kanan nih Stirnya Eh di kiri Oke Gue ngeri nabrak Tapi ini enak sih ngebutnya Nggak kayak pake dot charger itu susah banget anjir Oke salip Klakson-klakson aja Aduh ini kita harus cari komunitas mobil nih teman-teman Biar Biar kita nanti Meet and greet Eh meet and greet Eh Meet up gitu Hampir nabrak ya kan Pelan-pelan Ini kalo ngebut gitu Kalo jalan gitu Saya pun naik ya teman-teman ya Missy 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 Gue ngebut Missy Astagfirullah Untung aja Bahaya tuh Makanya kita nggak boleh nyalip dari sebelah sini Sebenernya teman-teman Gue harus pindah haluan Nyalip dari sebelah sini Astagfirullah Nabrak Astagfirullah Ditabrak lagi Lecet ya mobil kita Anjay Akhirnya nabrak juga gue Kapok Ngebut-ngebut Nabrak Keluar duit lagi deh buat Moles mobil Teman-teman Oke lanjut Bener lagi udah mau sampe kita nih Missy Oh udah sampe sini Kanan-kanan Kita parkir mana ya Apakah kita masukin ke bawah ya Gue masukin bawah aja lah Kejauhan nanti Wah Salah nih kita harusnya bawa Bawa fort ini kan Pasir-pasir Soalnya Oh ini dia nih Lokasinya teman-teman nih Yang kemarin Kalian pasti udah tau kan Oke Kita turun Alright kita cek teman-teman Kira-kira sampe mana Progressnya nih ya kan Apakah sudah Rampung Itu sih udah ada itunya tuh Bangunannya udah bagus tuh ya kan Tinggal kita liat aja Tinggal pemasangan apa gitu teman-teman Mana nih Oh masuk ke loci Ini anjay Oke Apain pak Mainan nyamuk Ada anjing tuh teman-teman Halo siang pak Siang pak benjo Oke Kuli-kuli kita ya teman-teman Apa bukan kuli bahasanya Apa ya Orang-orang project lah teman-teman Itu lagi santai ya dia tuh Tanya mandornya nanti teman-teman Mandornya tuh Kan ada tuh satu Aduh ini tinggi banget naiknya nih Atau harus dipinta bikinin tangga nih Nah ini dia nih mandornya nih Oke Selamat siang pak mandor Siang pak benjo Apa kabar pak benjo Baik pak mandor Kebetulan nih lagi ada disini Iya nih pak Saya lagi ngecek Hmm Jadi udah sampe mana nih ya pembangunannya Oh udah hampir mau selesai sih pak Ini kita tinggal pasang Jendela-jendela Kacanya sama atapnya pak Atapnya tinggal pasang Nih tuh saya lihat Bagian belakang juga udah oke pak Ya tinggal kita finishing sedikit lagi pak Oh gitu Oke kalau gitu saya mau lihat ke dalamnya ya pak Oke pak benjo silahkan Oke teman-teman Kita cek ya Oke bahan-bahan masih cukup Nih apa nih Ngantuk Tuh ada yang lagi ngopi teman-teman ya Ini ngapain nih Ini ada yang lagi malu Tapi palunya mana gitu ya kan Palunya hilang Oke palu selalu hilang Kalau kita bikin animasi orang malu gitu teman-teman Gue gak tau kenapa Oke itu lagi bengong aja tuh Bapak-bapak yang itu Kita cek ruangan atas ya teman-teman ya Ruangan atas tuh ada ruangan apa aja gitu Oke Wow lagi Ngapain pak Ngelatin ke bawah anjay Lagi ngelas teman-teman ya Lagi ngelas Nah itu Oke Lah kan ada yang pingsan nih Aduh Ini gak tau nih kan Pada kan Ini ada yang pingsan temannya gitu disini Ini kenapa dia anjir Pingsan Eh temanmu pingsan itu eh Eh temanmu pingsan Iya pak-iya pak nanti kita angkut pak Iya itu jangan sampai lewat dia Cepet urus Oke teman-teman overall udah bagus ya Pingsan itu ada pekerja satu Eh hampir kepleset Pingsan nih Ini harus gomeli nih mandornya nih teman-teman nih Gak bisa kita gitu Mengabaikan Para pekerja kita gitu teman-teman Gak boleh gitu Halo pak mandor Iya kenapa pak bujo Itu Itu ada yang pingsan kok didiemin aja Hah pingsan beneran pak bujo Iya serius Aduh bapak ini gimana sih gak dicek Bapak sebagai penanggung jawab harus tau lah kondisi pekerja kayak gimana Baik-baik pak pak nanti saya urus pak Mohon maaf ya pak mohon maaf Iya iya jangan diulangi ya Saya gak mau tuh kayak gitu Iya pak iya pak baik pak Aduh itu teman-teman ya Itu Aduh kalau Kalau dia kenapa-napa Aduh paus mulu gitu Kalau dia kenapa-napa kan berbahaya gitu teman-teman ya kan Aduh yaudahlah kalau gitu kita Kita udah ngecek ini kita langsung Cabut aja lah jalan-jalan ya teman-teman ya Ya udah pak saya kalau gitu pulang dulu ya Iya pak bujo Oh iya Oke selamat siang Siang Nanti kita bakalan kontak-kontak lagi kira-kira kapan nih jadi vilanya nih Supaya bisa dioperasikan teman-teman ya kan Ntar loh bentar gue mau lihat sekali lagi Oke udah Hmm satu dua Udah lumayan bagus sih Lantai dua teman-teman Jadi gak ada kolam berenang karena kan ini Akses pantai gitu ya kan Jadi langsung nyemplung gitu ntar teman-teman Nih situ tuh pantainya tuh sebelah situ tuh Oke yuk cabut lah kita Ini mobil-mobil kendaraan proyeknya Belum dioperasikan Eh lagi tidak dioperasikan Oke Mana mobil gue Oh no dia Kita salah nih Masa ke tempat kayak gini naik mobil gini ya kan Kotor dong mobilnya Aduh Rapi banget ya bejo ya All right Cabut Oke Kita cabut teman-teman Putar arah ya harusnya Kalem 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 Belok gue memutar arah Yuhuu Eh gue ada gotmotin belum nih Oh belum Bahaya teman-teman Bisa nyangkut Kalau gak kita gotmotin Eh bentar Ini apa nih di kanan nih Tempat apa nih teman-teman nih Commons No yes we came Wow Ini sepertinya para penentang komunis kayaknya teman-teman ya Komune tuh Ya kan Kita coba masuk ke dalam ya Waduh Apa nih isinya teman-teman nih Right for Right for our human right to housing No drugs or alcohol Oh mantap Social justice for all Oh oke Support service Hmm kayaknya mereka nih Para Para ini ya teman-teman ya Kayak yang gak pro sama komunis gitu Mereka lebih memilih Tinggal disini teman-teman tuh Ya kan Coba kita tanya pemimpinnya nih teman-teman nih Siapa tau kita bisa bantu-bantu ya kan Oke Ah ini mungkin bapak yang ini bisa tau Selamat siang pak Iya selamat siang Aduh becek pak Bentar pak Enggak pak Enggak pak Enggak pak saya gak ngapain pak Saya gak ngapain pak Gue takut dia papain teman-teman ya kan Dia kan belum kenal gitu Jangan sama bapak yang itu dah Ehm Menang sama mbak-mbak ini aja nih Halo mbak selamat siang mbak Iya selamat siang Ehm ini tempat apa ya mbak Ya mas kita disini Ehm Ngungsi karena tempat tinggal kita digusur mas Waduh Emang digusur karena apa mbak Ah kurang tau juga deh mas Padahal kita punya surat-surat lengkap mas Tapi digusur Ehm yaudah kalau gitu Nanti biar saya Ehm Berikan beberapa sumbangan deh kesini ya mbak ya Ehm berkenan buat menerima gak mbak Oh sangat berkenan mas Ehm nanti Kesini aja mas Boyang banyak Oke oke mbak nanti saya balik lagi ya mbak ya Kalau gitu saya pamit dulu sekarang mbak ya Oke mas terima kasih ya mas Iya mbak sama-sama Oke teman-teman ya Ehm Dia seperti para Ya yang Terkena Gusuran teman-teman Gak tau rumahnya digusur kenapa Tapi kayaknya sih dia emang Ya suka Menentang gitu teman-teman ya Ya menentang yang benar gak apa-apa sih teman-teman Kalau yang salah Kalau kita udah salah jangan ditentang gitu teman-teman Oke lah Kalau gitu Sultan Bejo Ehm Punya agenda baru nih kayaknya Oke Bagus-bagus Lu pelan-pelan kau bawa mobil Ehm Wah Hmm Nih Yang bener itu anjingnya mau nyebrang Gue harus stopin dulu nih Aduh Kelindes anjay Eh masih hidup Masih hidup Diam-diam Waduh Gue yang ditabrak Waduh Ketabrak lagi Stop 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 Hush-hush-hush Cabut-cabut Hush-hush-hush Cabut-cabut Cabut Hush-hush-hush Wah Gila bahaya Banget nih lalu lintas Padat gini ya kan Aduh Udah untung dia selamat teman-teman ya Kita harus Hati-hati Kalau berkendara itu teman-teman ya Gak boleh asal ngebut-ngebut Makhluk tuh bukan kita doang yang pake jalan Oke lah Kalau gitu kita Langsung cabut aja teman-teman ya Oke Kalau gitu teman-teman Gue akhiri videonya sampai disini Thank you buat kalian yang udah nonton Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Kita jumpa lagi di video berikutnya teman-teman ya Goodbye teman-teman Sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman ya Terima kasih telah menonton!